Intro Wah, Dwi Andika kayaknya lagi ngincer kambing nih, Fudis Nah, kira-kira dari kalian siapa yang lagi satu frekuensi sama Dwi Andika? Hahaha Nah, Fudis, kalau kalian juga sama nih pecinta kambing Cus, kita pantangin referensi makan receh hari ini Intro Kayaknya udah siap nih ya, Kang, sate profesionalnya nih Hahaha Hai, Fudis Sekarang aku lagi ada di Tambak, ya daerah Tambak itu deket Manggarai ya mas ya? Deket Manggarai, deket Salemba gitu ya Nah, ini kan ada sate kambing gitu Biasanya kan kalau misalnya kita makan sate kambing itu biasanya dibakar gitu Tapi kali ini ya di warung sate Solo Pak Gokir ini Sate yang biasa kita makan bukan dibakar Tapi di goreng Jadi ada menu namanya sate goreng kambing Wuuuuh Ini aku belum pernah coba Sama Dika, tenang kok Sebagian Fudis juga kayaknya belum pernah kan makan sate goreng Kebanyakan pasti makannya sate bakar biasa Jadi ngomong-ngomong gimana nih cara bikinnya? Ini aku lagi sok-sokan aja Lagi berusaha beracting Seolah-olah aku bisa masak ya padahal gak bisa sama sekali Jadi mas, mas namanya Pak Gokir langsung? Betul Oh, jadi langsung sama Pak Gokirnya ya Pak Gokir, ini gimana nih caranya nih? Supaya bisa jadi sate goreng kambing Tapi ini dibakar juga? Iya, pertama dibakar setengah matang Setelah setengah matang langsung dimasak disini di goreng Oh, gitu Ayo Dika, karena udah ada disini Mau gak makan harus masak Ajarin ya Pak Gokir Biar gak gagal nih bikin sate gorengnya Pertama nih Fudis, kita balut sate dengan rempah-rempah yang sudah dihaluskan terlebih dahulu Kalau udah terbalut semuanya, tinggal dibakar deh satenya Nah, sambil menunggu sate matang Kita siapkan bahan-bahan buat digorengnya ya Ambil bawang putih dulu secukupnya Bawang putih ini yang pasti kasihatnya banyak sekali, bagus buat kesehatan juga ya Oh iya, keburu angus Karena satenya hanya setengah matang dibakarnya Berarti prosesnya lama juga ya Geprek, kemudian cincang bawang putihnya Kata Pak Gokir sih, biar aromanya tuh keluar Fudis Makanya harus digeprek dulu Pak Gokir, cara ngegeprek? Cara ngegepreknya begini aja Oke Gimana kalau Pak Gokir yang ngegeprek, aku yang muter-muter sate Ahaha, alesan aja Ih, pinter banget Ada aja nih alesannya ya, Dik Lanjut, kita masukin ya bawang putih ke penggorengan Terus, bawang merah cukupnya Nah, setelah satenya setengah matang nih Fudis Kita masukin sate ke dalam penggorengan Lalu ditumis Oh iya Fudis, Pak Gokir ini masaknya gak pake kompor loh Tapi pake arang Biar rasa masakan yang lebih lazis Dan ada aroma tambahannya Sip, selanjutnya kita masukin kuahnya ya Nah, ini yang spesial Fudis Kuahnya pake kuah gulai Jadi udah ada tuh rasa khas-has gitu Fudis Kita tambahin kecap juga secukupnya ya Karena kan Dikas suka manis Jadi agak banyak kan tuh kayaknya Fudis kecapnya Aduh, asli aku aja yang bikin Udah kayak pengen cepet-cepet makan Ini pasti buringnya luar biasa Apalagi buat para pecinta kambing Aku juga salah satu pecinta kambing Aku cinta sama kambing Tapi kambing cinta gak sama aku Jangan sampe cinta kita bertepuk sebelah tangan Sabar ya Dik Mungkin kambingnya lebih memilih kambing jantan yang lebih kece Lagian sih Dika, dada aja Awas tuh, sate gorengnya gosong Terakhir, kita masukkan lada ya Dan tunggu kuahnya meresah Fudis Yuhu, sate gorengnya udah matang Tinggal disajikan deh Dengan tambahan kol dan juga tomat Wah, terima kasih Fudis, ini dia nih Sate goreng kambing Pak Bokir, kalau baru sedangkan Dwi Antika Mari kita makan Nyam, nyam, nyam Udah gak sabar ya Dik Mau makan embe-nya Fudis Tadi kan bikinnya sate goreng kambing ya Tapi mumpung masih disini Jadi aku sengaja pesen berbagai macam menu Dengan Itu Kambing ini gitu Ada tongseng Lihat tuh Terus ini sate goreng kambing yang tadi dimasak Bareng-bareng sama Pak Bokir Terus juga ini ada tengleng Bahan dasarnya kambing juga Jadi hari ini kambing deh Tep-teret Pecinta kambing Disadarin menu kambing tuh Wah, pasti udah pasti dijajal semuanya ya Iya kan? Gak mau rugi juga kan kamu Diki Apalagi nih Beragam rajikan Pak Bokir ini Dikenal mantep punya Fudis Ada sedikit sentuhan dan resep Dari turun-temurun tuh Secara Ayahnya Pak Bokir ini Udah jualan sate dari tahun 80-an Pak Bokir pun juga akhirnya jualan sate secara mandiri Sejak 6 tahun yang lalu Fudis Oke Dan seperti biasa Kalau kita makan di tempat umum Sebisa mungkin Lakukan protokol dengan baik dan benar Ya, jaga jarak dari pengunjung yang lain Dan juga kalau misalnya tidak bawa alat makan sendiri Paling tidak Kita bisa minta sama bapaknya Atau ibunya disini Untuk minta air panas Supaya dibersihkan dulu Sendok dan garpunya ya Setelah itu baru deh kita bisa enjoy Menikmati makanan Karena disini khasnya adalah sate goreng kambing Jadi aku fokus untuk mencoba makanan ini dulu ya Ayo dikburuan cobain Itu tuh masakan Dika sendiri ya kan Semoga enak ya Kalau dari panduannya Pak Bokir sih Rasanya berhasil Enak Dan memang beda Sama seperti sate kambing yang biasa kita makan Yang cuma dibakar Tapi ini tuh kayak lebih Apa ya Bumbunya tuh lebih berasa Lebih gurih Lebih banyak rasa Dan benar kata Pak Bokir bilang Kambingnya tuh gak terlalu meninggalkan bekas di mulut Tapi masalahnya tadi Cabe kegigit Jadi pedes banget Tenang-tenang foodies Kalau masalah tingkat kepedasan bisa request kok Mau pedes atau enggak Dan yang paling enak adalah Karena kan ini kan sate Kalau sate kan biasanya ini ada tusukan itu Terkadang kita suka kerepotan Kalau misalnya kita makan sate Dengan tusukan itu Heboh banget gitu makannya Kalau ini tuh udah diperlukin semua Perlukin Udah dijatohin semua Jadi udah gak perlu repot Tinggal ngambil deh dari sendok Jadi lebih simpel ya Dik Makannya juga lebih fokus Iya fokus sama rasa istimewanya foodies Duh Dika yang udah cinta kambing Eh malah jadi makin cinta lagi nih Karena olahannya yang lazis Kita kembali lagi ke sate goreng kambing Wah ini dagingnya juga Wah gabut banget ya giginya Kerjaannya jadi berkurang tuh Gak perlu banyak-banyak gigi dan kunyah lama-lama foodies Itu udah bisa langsung lenyap di mulut Pak Bokir ini rasanya juara banget nih pak Pantesan pak Bokir dulu bisa masuk film horror zaman dulu itu ya Eh maaf maaf Itu bang Bokir ya Bukan pak Bokir Yang sate nya 10 tusuk itu loh foodies Ingat kan Enak banget Asli Sekarang kita cobain menu yang lain Tongseng, kambing, dan tangkeleng Yuk disantau Paling nikmat nih makan tongseng ya Emang tuh selagi hangat foodies Dan makannya di tempat jualannya Tapi inget Kalau masak PPKM seperti sekarang ini Ya baiknya dibungkus aja ya Asli enak banget ini Karena sebenernya tergantung rikas juga Bisa yang Kalau aku termasuk suka makanan yang manis Jadi tadi aku juga pas disate goreng kambingnya Aku minta kecap yang banyak Di tongseng ini juga minta kecap yang banyak Kuahnya manis pedas dan juga segar foodies Wah kambingnya nih ya Mantul nih foodies Kambing yang digadang-gadang sebagai pemicu kolesterol Ini ternyata punya banyak manfaat lain Daging kambing ternyata kaya loh Kandungan B12 di dalamnya Dan ini juga bisa membantu meredakan stres dan depresi Ayo yang lagi stres makan daging kambing ya Asal makannya secukupnya Jangan sampai berlebihan Pokoknya segala sesuatu yang berlebihan Kan udah pasti berbahaya Termasuk daging kambing Nah ini dia nih Teng Leng Teng Leng sorry Teng Leng Oke Oh Teng Leng tuh ada tulangnya Jadi kalau tongseng gak ada tulangnya Kalau Teng Leng ada tulangnya Oh gitu Kalau bumbunya sama gak ya Coba aku cobain dulu bumbunya deh Oh kalau Teng Leng lebih gurih ya Kalau ini kan lebih berair Selain rasanya yang cenderung lebih gurih Dibandingkan tongseng yang manis pudis Teng Leng ini juga punya sensasi yang beda ketika dimakan Soalnya ada tulangnya Jadi masih harus berburu daging di antara tulang-tulang Enak banget Duh Dika makannya lahap banget ya Bikin foodies ngiler kan tuh Buat kamu semua Mendingan kamu langsung datang aja ke sini Ke warung Sate Solo Pak Bokir Ditambak Ini asli Menunya gak feel Semuanya enak Dari tongseng Dari sate goreng kambing Sampai Teng Leng Aku sangat menikmati kambing ini Pokoknya Ini best Tetap di Makan Receh Menu Receh Tapi rasa GARA CH Teng Leng Teng Leng Teng Leng